Nah untuk langkah selanjutnya yaitu kalian lanjut ke bagian yang namanya pewarnaan Nah untuk pewarnaan itu biasanya gue digabungkan dalam satu project yang sama atau satu waktu yang sama Berarti kalian bisa bagi dengan cara pertama coloring dulu ke bagian keseluruhan Nah disini kebetulan karena gue untuk di bagian proses coloringnya Dari bagian body dulu ya kalian juga bisa ikutin dari bagian body dulu Nah setelah selesai semuanya kalian bisa menggunakan tools yang namanya select atau biasa disebut dengan select tools Nah cara menggunakan select tools itu yaitu tinggal klik select tools kemudian pilih semua setelah dipilih semua duplikat Atau bisa kalian pilih satu persatu kemudian disalin atau bisa dengan cara lain juga Yang penting keduanya antara line art dan body itu terpisah Jadi antara warna body dan garisnya itu terpisah Gimanapun caranya yang penting kedua itu harus terpisah Supaya memudahkan dalam proses yang namanya shading Nah untuk di bagian shading tersebut kalian bisa gunakan beberapa cara sebenarnya Gak perlu menggunakan field tools ataupun cara lain lah Karena ada juga gue pernah pertama kalinya gue membuat vektor mobil yaitu menggunakan Bisa disebut ini ya apa pen tools Jadi di tracing satu persatu dan memakan waktu sangat-sangat lama Karena untuk bagian partnya itu ya kita tracing satu persatu Kemudian untuk bagian shadingnya juga ya agak lumayan memakan waktu lah Jadi gue menemukan cara ini ya salah satu cara tercepat lah Kalau bisa gue bilang ya salah satu cara Karena mungkin dari kalian juga banyak yang sudah tahu cara lainnya Nah karena untuk bagian coloring ya cuma ngasih warna-warna dasar aja Jadi gue akan skip ke proses yang namanya shading Lanjut ke proses bagian shading untuk di bagian shading Nah untuk hasil awal dari coloring pertama tadi Ya hasilnya seperti ini Dan jangan lupa kalian pisah-pisahkan dulu antara body satu dan warna-warna lainnya lah Dan part-part lain maksudnya Itu berguna untuk mempermudah di bagian shading nantinya Jadi ya emang agak ribet lah kalau dihitung proses pertamanya Karena banyak salin paste salin paste Tetapi mempermudah kalian dalam proses pengerjaan shadingnya Nah disini juga gue langsung ke proses pengerjaan shading Dan gimana sih cara pembuatan shading itu ya Yang pasti kalian harus memahami dulu yang namanya cahaya dan bayangan Nah yang mana yang masuk cahaya Yang mana yang area bayangan Area bayangan tersebut kalian tracing menggunakan warna gelap Atau biasa disebut dengan shading Nah untuk shading tersebut kalian bisa tracingkan ke bagian warna Yang menurut kalian itu gelap ya Atau yang ada bayangan-bayangannya gitu Karena ya itu yang paling penting untuk di bagian proses shading Kalian harus memahami dulu yang mana bayangan Yang mana cahaya Nah disini gue sedikit mencontohkan Untuk bagian yang kena cahaya dan kena bayangan juga Karena kalau bisa disebut itu kalau untuk di bagian bayangan Atau di bagian shading Itu termasuk dasar-dasar dari pembuatan faktor kendaraan lah Karena Kalau kalian belum tahu di area shading ataupun area cahaya Ya kalian akan kesulitan ketika kalian nge-trash sesuatu objek lah Objeknya entah itu Hewan Wajah Atau manusia Atau popohonan Ataupun kendaraan lah Karena semua objek itu memerlukan yang namanya shading Dan juga proses-proses yang lainnya atau light Nah untuk bagian proses shading itu Kalian bisa menyesuaikan lah Misalkan kalian sesuaikan dulu Yang bagian gelapnya yang mana Kemudian yang paling gelap juga itu yang mana Karena di dalam proses shading itu ada beberapa tahapan Yang pertama Yang Ya yang pertama Tergantung dari palet yang akan kalian gunakan Misalkan kalau palet yang akan kalian gunakan itu Berjumlah 3 untuk shadingnya Kalian bisa sesuaikan lagi Di bagian penempatan warna-warnanya Nah kalian mungkin udah paham lah Karena untuk proses shading ataupun lighting Gue sering banget bilang yang paling gelap ya Berarti yang paling banyak bayangan masuk ke area tersebut Atau yang paling banyak Yang paling kurang cahaya lah Kalau yang ada bayangannya itu Itu salah satunya Kalian bisa ulik-ulik sajalah Kalau Cari-cari saja di beberapa tutorial yang gue sering bilang Karena banyak banget Kalau kalian mengikuti di channel FGA Kreatif Banyak banget Cara yang sering gue gunakan Kadang ada yang diduplikat Ada yang dikombain Dengan beberapa macam lah Tergantung dari kesulitan pembuatan faktor tersebut Dan kebetulan ada yang order juga Karena ordernya mau gue bikin tutor Jadi gue sedikit mengurangi harganya lah Gak sedikit lah Karena banyak banget yang gue kurangin harganya Dari harga standar ke harga yang bisa disebut murah Nah mungkin untuk bagian setting cukup seperti itu saja Karena Apa ya Kurang lebihnya kalian bisa tonton lah di video ini Karena banyak banget Part yang harus gue gambar Dan Kalau gue jelaskan satu persatu Mungkin Ya karena di bagian itu itu aja Bagian setting Yaudah tinggal kalian Kalau penasaran tinggal tonton saja videonya Karena gue akan percepat ke 4 kali percepatan Terima kasih telah menonton即st Terima kasih telah menonton 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 Pokoknya kalau untuk di bagian Shading Itu yang paling harus Diperhatikan Cahaya yang masuk dan juga Bayangan Yang ada di objeknya Untuk lebih lanjutnya Silahkan tonton saja Di video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah setelah bagian body selesai Next ke bagian part lain Disini gue lanjut ke bagian Lampunya Karena ada komentar Bang gimana sih cara pembuatan lampu Bilet Bilet yang kayak gimana ya Maksudnya Karena gue Gak paham banget Tentang lampu-lampu Jadi gue Kasihkan tutorial aja Yang pembuatan vektor Untuk di bagian lampunya Nah untuk bagian lampu tersebut Stepnya sama Pahami dulu yang namanya Bayangan dan juga cahaya Intinya kalau untuk bagian setting Pahami dulu di bagian situnya Kemudian Kalau untuk tipsnya Untuk pembuatan vektor Di bagian lampu Itu kalian harus perhatikan Warnanya ya Yang penting warna pertama Yang kalian ambil Dan juga warna dari mobilnya Kemudian lanjut ke bagian Shadingnya Seperti biasa Setelah bagian settingnya Lanjut ke bagian highlightnya Nah disini untuk Di bagian settingnya Gue menggunakan warna Yang lebih gelap Dari Warna dasar yang kita ambil Nah disini Seperti ini misalkan Nah kalau misalkan Bang kok agak beda Dari Apa ya Dari bentuk hasilnya Kalau masalah itu Kembali lagi ke kalian Kalau kalian mau bikin Yang full detail Itu Agak percuma ya Karena untuk di bagian lampu itu Jarang Apa ya Jarang yang jadi Bahan perhatian Dari keseluruhan Yang order juga Yang penting aja Gini tipsnya Yang penting mirip Kalau masalah Mirip banget Ya gak mungkin lah Kita bikin yang realistis banget Karena kalau vektor itu Yang bikin realistis banget Ya kalian bikin aja Di AI Itu kan Ya emang Cuma sentuhan dikit Cuma dikasih efek doang Ya hasilnya pasti mirip banget Tapi kalau untuk di bagian vektor ini Pertama Kalau bagian lampu itu Bagian Hanya sebagian kecil Dari vektor mobil Kemudian Kalau kita bikin detail Memakan waktu juga Untuk Uang yang Ya mungkin Gak seberapa lah Gak sebanding dengan kecapaian kita Mungkin Mungkin Karena ya Seperti yang kalian tau Kalau pembuatan vektor mobil itu Memakan waktu yang sangat lama Jadi gue Kalau bikin Vektor lampu Misalkan ada yang Bang Gimana cara membuat bilet Ya sama aja Seperti itu Seperti step lainnya Pahami dulu yang namanya Cahaya dan juga bayangan Untuk stepnya Lanjut aja Ke bagian bayangan Yang pertama Setting pertama Kemudian Setting kedua Dan untuk efek dari Mika Dari lampu tersebut Gue menggunakan Warna putih Warna putih Yang di Kasih efek Opasitas Di kisaran 20-30an Tapi itu Dikasih beberapa kali Dalam artian Berlapis lah Jadi lapis pertama 30 Lapis kedua 30 juga Atau bisa dinaikin lagi Lapis ketiga Ya lebih Naik lagi Supaya Kelihatan efek Dari kaca Ataupun Dari efek Mika Lampu tersebut Jadi buat kalian Yang masih bertanya-tanya Gimana cara Pembuatan Vektor Lampu Bilet Ya sama aja Seperti Vektor Lampu Pada umumnya Stepnya Seperti itu Itu saja Sama aja Misalkan Gue sengaja Cari yang Mobil yang Ada Tidak ada Tips Tip yang Yang Gimana Gimana Banget Karena Sama aja Untuk bagian Proses Seperti itu Itu aja Jadi buat Masnya Yang Ya tolong Kalau Misalkan Mau request Kasih Sample Nya Juga Atau Kasih Objeknya Kirim ke Instagram Gua FG Underscore Kreatif Ada Di Deskripsi Tinggal Kalian Klik Aja Disana Kemudian Next Setelah Bagian Lampu Tadi Ke Bagian Emblem Nah Untuk Bagian Emblem Mau Diisi Mau Terserah Kalian Kalau Misalkan Untuk Komersial Enggak Perlu Menggunakan Yang Namanya Emblem Nah Karena Kebetulan Disini Karena Gue Untuk Hevan Aja Buat Bukan Buat Dijual Jadi Gue Membuat Beserta Emblem Nah Untuk Bagian Emblem Tersebut Ya Keusaha Detail Detail Karena Kalau Bagian Kecil Dibikin Detail Ya Percuma Terkecuali Untuk Editing Di Bagian Velg Karena Bagian Velg Banyak Orang Yang Pengen Kelihatan Bagus Mobilnya Dengan Cara Diganti Velg Kemudian Diganti Body Set Kemudian Dan Banyak Lagilah Yang Paling Banyak Banget Orang Velg Nah Terkecuali Itu Kalau Untuk Bagian Lampu Kembali Lagi Seperti Tadi Lampu Itu Jarang Sekali Yang Biasa Orang Perhatikan Kecuali Kalau Rampunya Yang Udah RGB Itu Mungkin Ada Sedikit Poin Dan Juga Emang Agak Lama Pembuatannya Kalau RGB Karena Banyak Warna Dan Untuk Dibangin Vector Routine Semakin Banyak Warna Semakin Lama Proses Pembuatannya Everybody There Pembuatannya Behnt Kuts Kuts De Megaz Kuts 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 next step untuk di bagian velg untuk bagian velg ini gua biasanya ditempatkan di bagian terakhir atau di bagian part terakhir dari pembuatan faktor mobil karena kenapa karena untuk di bagian velg itu pertama itu bagian yang harus kita bikin bagus-bagus banget atau detail detail banget karena apa karena banyak orang yang editing atau yang modifikasi di bagian velg terutama untuk bagian mobil apapun lah kebanyakan orang modifikasi untuk di bagian velg nya dulu kemudian baru ke part lainnya karena kalau udah diganti velg nya itu kerasa ganteng banget lah meskipun apa ya velg nya mungkin ya harganya biasa aja tapi udah diganti aja itu udah ganteng lah luksnya ke bagian mobilnya itu udah ganteng jadi yang harus kalian perhatikan di bagian faktor kendaraan itu poin pentingnya bagian body yang kedua velg bagian body itu menyangkut keseluruhan bumper dan lain-lain ya bagian bumper bagian depan dan ya pokoknya full keseluruhan body itu harus kalian perhatikan itu supaya untuk proses apa ya bisa disebutnya untuk proses pembuatannya itu harus kalian perhatikan dan kalian apa ya ya pokoknya harus kalian perhatikan seperti itu aja harus bikin detail dan lain-lain itu harus banget karena bagian itu yang paling banyak orang modifikasi-modifikasi kalau untuk bagian lampu nggak usah bingung lah karena kalau untuk bagian lampu ya cukup seperti itu aja dan kalian bisa nikmati untuk video di bagian terakhirnya karena ini khusus untuk di bagian velg selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati finishing untuk di bagian kaca untuk bagian 4 kaca seperti biasa tinggal kalian gunakan warna putih yang dikasih gradasi antara putih dan hitam dan see you di next tutorial kemudian